kita 42 berarti mestinya 8 dong kalau logikanya 42 mahasiswanya dan masing-masing 1 kelompok 6 misalkan 8 kelompok 8 kelompok sudah semua di upload ya ada kelompok yang belum di kelas pendidikan APB kelompok saya juga belum pak mas Akilah belum ya ya sabar tinggal berapa lagi kelompok selain yang belum di upload coba ini yang belum di upload yang mana sebelum di upload silahkan dijawab ketua kelompoknya siapa yang belum di upload selain kelompoknya Sakilah tinggal kelompoknya Sakilah saja ya tinggal aku pak kompok saya belum di upload juga pak Nur Maida iya oke lebih Sakilah Nur Maida sabar oke kita saya share dulu untuk materi leadership sudah terlihat screenshotnya sudah terlihat ya nah screenshot PPT-nya nah teman-teman kita bahas yang ini terkait dengan leadership oke nah persoalannya kan yang kita kalau mesin gitu ya kalau material kalau metode kalau money bisa kita kelola dengan baik karena sifatnya fisik ya benda bendaan tapi ketika bicara mengelola orang itu kan tidak sama mengelola benda dengan mengelola orang karena pasti setiap orang tidak pikirannya tidak latar belakangnya kesikap satu orang dengan orang yang lain tentu tidak sama meskipun dia ide kembar ide pikir tapi menyangkut perilaku jadi nah disini diperlukan satu proses dimana seseorang entah itu manajer atau sebutan lainnya harus mampu mengelarui orang-orang ini untuk dapat bekerja agar tujuan organisasi bisa dicapai kemampuan mempengaruhi orang lain itulah kemampuan mempengaruhi bawahan itulah yang sering disebut dengan leadership nah leader juga masing-masing punya gaya punya gaya punya kebutuhan beda situasi yang dihadapinya jadi memunculkan beragam leadership style gaya memimpin menariknya there is probably not topic more important to business success today than leadership jadi kaya topik yang apa ya penting selain dari kepemimpinan kalau dikaitkan dengan kesuksesan bisnis di masa sekarang leadership of pure among people ya bukan ada sumber daya manusia di mencari di antara mereka tentunya harus ada seorang yang muncul sebagai pemimpin melibatkan apa ya kemudahan pengaruh disebut pemimpin karena dia punya bawahan kalau ngaku dirinya sebagai pemimpin tapi gak punya bawahan gak punya pengikut follower gak disebut pemimpin it's used to attain goals jadi orang-orang yang dipimpinnya ini itu memang diarahkan untuk bisa mencapai tujuan organisasi bayangkan kalau ada sekelompok pegawai tapi tidak punya pemimpin dia kalang kabut seperti anak ayam kehilangan muda gak tahu apa yang harus dilakukan makanya harus ada yang memimpin mereka untuk mengarahkan mereka mengerjakan apa yang diperintahkannya agar agar pekerjaan pekerjaan yang mereka lakukan itu dilakukan oleh bawahan itu bisa untuk mencapai tujuan organisasi dalam materi hari ini kita akan bicara terkait dengan definisi leadership perbedaan leadership dan management teori-teori leadership yang efektif ada gaya kepemimpinan yang karismatik dan transformasional kemudian how leaders use power bagaimana para pemimpin itu menggunakan power kekuatan dan penaruhnya untuk agar bawahannya itu agar followernya itu mau bekerja kemudian pendekatan kepemimpinan baru di era influence nah definisinya itu adalah kemampuan seseorang untuk influence atau mempengaruhi orang lain dalam capai tujuan organisasi yang inginkan katakanlah manager jadi dikatakan bahwa dalam manajemen itu ada berbagai sumber daya yang harus kelola dengan baik resources ini atau sumber daya ini diperlukan agar program kerja misalkan program kerjanya adalah di universitas katakanlah proses perkuliahan berjalan dengan lancar maka supaya proses perkuliahan itu berjalan dengan lancar kan harus ada dosen kalau sebelum pandemi itu harus ada uang guliah harus ada kursi dikuliah dan terakhir dikuliah agar proses perkuliahan perjalanan resursis itu yang diperlukan agar aktivitas perkuliahan bisa berjalan kan tentu harus ada orang kalau resursis itu ketika misalkan harus ada dosen yang mengajar dikuliah tersebut harus ada pimpinan yang mengatur jadwal dosen tersebut membentuk tugas kepada dosen tersebut dan melaksanakan perkuliahan jadi harus ada orang yang disebut pemimpin yang mengolah resursis tersebut leadership is resipocal occurring among people jadi resipocal itu ada kepatuhan harus ada yang memimpin dan harus ada yang dipimpin kalau kalau tadi dibilang saya adalah pemimpin tapi gak punya anak buah jangan punya pengikut yang bisa disebut disebut pemimpin kalau dia punya follower atau dia punya bawahan occurring akan muncul yang disebut pemimpin pasti manusia yang dipimpin manusia juga pasti diantara sekelompok manusia ini akan muncul saat itu orang yang menonjol dalam berbagai hal dan pantas disebut sebagai seorang leadership is a people activity leadership itu menyangkut aktivitas manusia aktivitas berdaya manusia distinct from administrative paper stopping or problem solving activities berbeda dengan kegiatan administratif atau kegiatan pengecahan masalah leadership is dynamic and involves the use of power yang memang situasi yang dihadapi oleh seorang pemimpin itu selalu dinamis tidak stagnan karena dia harus juga mampu melatasi atau merespon apa yang terjadi di lingkungan eksternal kalau dia lambat merespon apa yang terjadi di lingkungan eksternal maka resikonya perusahaan atau organisasi itu akan jalan start bahkan bisa beri untuk bisa mempengaruhi keluarnya itu maka pemimpin untuk menggunakan powernya kekuasaannya atau kekuatannya bisa menggerakkan karyawan-karyawan atau bawahan-bawahan yang dia pimpin sekarang orang menyamak apa ya seringkannya overlapping management itu sama aja dengan leadership padahal tentu ada perbedaan kalau management promote stability order and problem solving within existing organizational structure and system jadi sesuatu yang sempatnya rutin biasanya plus seorang manager sementara leadership promote vision creativity and change jadi lebih dari sekedar pekerjaan-pekerjaan rutin saja yang di tangan dari selang pemimpin karena pemimpin harus bisa mempromosikan versi yang menciptakan lingkungan organisasi yang kreatif yang adaptif terhadap perubahan nah pertanyaannya apakah seorang manager itu bisa dikatakan sekaligus pemimpin atau pemimpin itu sekaligus manager tidak semua manager memiliki kemampuan leadership tapi seorang leader sudah pasti memiliki kemampuan yang dapat bertindak sebagai seorang manager jadi leadership lebih luas daripada manager nah ini kita lihat leader versus manager qualities kalau kita lihat kualitas yang melekat pada pemimpin dan dibandingkan dengan kualitas yang melekat pada manager tidak contoh kualitas pemimpin itu dia visionary berpikir ke depan jauh ke depan sehingga manager selalu berpikirnya rasional saja dan mengerjakan apa yang menjadi tugasnya passionate sementara manager consulting kreatif sementara manager persisten dan karakteristik atau sifat-sifat lainnya yang membedakan antara leader pemimpin dan seorang manager itu tinggal lebih baca saja di hasilnya dari masing-masing karakter ini nah oleh karanya karena berbeda situasi berbeda persoalan yang dihadapi maka sebagai sebuah ilmu kepemimpinan itu teorinya selalu berkembang dari zaman dulu sampai sekarang ada beberapa kelompok ahli yang fokus mempelajari tentang kepemimpinan mereka membedakan kalau ada kelompok teori yang berdasarkan pada pendekatan bahwa seorang pemimpin itu memang dia menonjol karena sifat-sifatnya straight-nya mereka mengacu kepada ruta itu pokoknya di sekelompok orang yang jadi pemimpin itu pasti dia paling unggul dari sisi karakteristik dari sisi sifat dari sisi perilaku cerdas dari sisi fisiknya lebih bagus dibandingkan orang-orang lain rata-rata lalu personal karakteristiknya misalkan dia bekerja keras atau atau mampu bekerja sama dengan orang lain sederet personal karakteristik itu yang membedakan dia bisa disediakan sebagai pemimpin karena memang karakteristik personalnya karakteristik pribadinya lebih menonjol dibandingkan rata-rata orang yang dipimpin lalu ada pendekatan gritman early research focus on leaders who had achieved level of greatness nah ini teori kepemimpinan itu muncul jika zaman dulu itu sistem pemerintahannya itu model kerajaan kalau yang namanya disebut keraja kan pasti kalau kita lihat mantan film film heroik zaman dulu pasti dia fisik-fisiknya lebih kuat dibandingkan orang rata-rata tak muncul karena apa namanya kekembangan banyaknya kerajaan-kerajaan zaman dulu ya itu yang dipas oleh hari bahwa dekatan gritman itu memang seorang yang punya kekuasaan besar yang bisa jadi kalau model kerajaan kan kalau ayahnya raja kemudian dia akan meninggalkan dunia ini mereka akan mengwariskan tahkahnya ke anaknya kemudian juga anaknya akan mengwariskan kepada anaknya lagi terus turun ke mundur nah lalu apa personal karakteristik of leader bisa lihat dari karakteristik fisiknya saja itu dia menonjol dibandingkan orang rata-rata sisi energi ustaminanya kemudian dari sisi personality-nya keperibadiannya kemudian dari karakteristik sosialnya lalu latar belakang sosial kemudian intelijensi dan ability lalu work-related karakteristik karakteristik terkait dengan bagaimana pemimpin itu menyelesaikan kerjaannya ini kalau teori yang awal mereka menyoroti bahwa yang disebut pemimpin itu mereka punya kita di indikator fisiknya kemudian kebadiannya sosial background cerdasannya dan pekerjaannya yang tentunya di atas rata-rata orang pandai imun nah trend berikutnya kalau yang tadi adalah melihat bahwa pemimpin itu melekat dengan karakteristik pribadinya kalau teori kemungkinan kemudian berkembang gunakan pendekatan perilaku perilaku sikap kalau tadikan personal karakteristik ini adalah sikap para peneliti di Ohio State University mempelajari bagaimana ada dua perilaku si orang yang disebut pemimpin itu yang berorientasi kepada people dan dilihat bagaimana perilaku pemimpin tersebut terhadap taks gas atau pekerjaan dia melihat yang disebut pemimpin itu kalau dari pendekatan perilaku berorientasi orang apakah memberikan apa yang ini percayaan kepada bawahannya dipercaya oleh bawahannya apakah orang tersebut open communication apakah orang tersebut mampu membangun teamwork pemimpin dilihat dari bagaimana perilaku mereka mencret memperlakukan bawahannya kemudian lompok berikutnya adalah dilihat dari sisi pada pekerjaan bagaimana perilaku pemimpin berakan bawahannya untuk melakukan pekerjaan agar tujuan organisasi tercapai bagaimana pemimpin memberi instruksi berapa lama dia menghabiskan waktunya untuk menyusun perencanaan bagaimana dia secara detail menyusun aktivitas pekerjaan jadwal aktivitas pekerjaan jadi ingat untuk behavioral approach itu dua karena pemimpin itu dilihat dari bagaimana perilakunya terhadap orang lalu bagaimana perilakunya terhadap berbeda universitinya tapi masih-masih di dalam kelompok keberdekatan berdasarkan perilaku dari Michigan Michigan State para peneliti di University of Michigan membandingkan perilaku efektif dan tidak efektifnya seorang akasan supervisor sama sih sebetulnya apakah leaders itu berorientasi kepada pegawai atau leaders itu berorientasi kepada job pekerjaan namanya saja tapi kajian dari para peneliti terkait dengan pemimpin ini dan kedekatannya behavior kedekatan perilaku semua dua saja orientasinya kepada pemimpin itu bagaimana pemimpin itu memperlakukan pegawai dan bagaimana pemimpin itu mengelola kerjaan berikutnya di leadership grid dari Blake dan Moulton disebut two dimensional leadership teori yang mengukur concern dari pemimpin terhadap orang dan concern dari pemimpin terhadap produksi ini kelanjutan dari para peneliti dari Ohio State dan para peneliti dari University of Michigan berkaitan perilaku mimpin berdekatan perilaku kalau di leadership saya dia punya kuadran karena tipe pemimpin yang dari sisi perhatian terhadap produksinya tinggi atau rendah dan bagaimana dikaitkan dengan concern terhadap orang tinggi atau rendah kalau kita lihat pemimpin yang ideal itu tentunya yang tim manajemen artinya concern terhadap produksinya tinggi di satu sisi concern terhadap people yang jelek adalah tim pro tim pro paris manajemen concern for people rendah concern terhadap produksinya juga rendah kalau sedang sedang saja di sini middle of the road management selain perilaku personal trade kemungkinan perilaku ada pendekatan kontingensi kalau pendekatan kontingensi adalah hubungan antara gaya kemungkinan dengan situasi tertentu tergantung kondisinya tergantung situasinya ada beberapa teori di kelompok kontingensi ini ada Fiddler kontingensi teori sesuai nama orang yang menunjukkan ada Hazel bankart situasional teori ada events event and host fat goal teori kita lihat satu pesat leader classification of situation favorableness leader pemimpin harus tahu perlu tahu whether they have a relationship or tax oriented start apakah pemimpin itu gaya kepemimpinnya berorientasi kepada hubungan dengan antar kedawai atau berorientasi kepada tugas should diagnose the situation and determine the favorableness of the following area setelah kita tahu situasinya seperti apa pemimpin yang kakak di menggunakan contingency approach dia akan melihat bagaimana leader member relationship bagaimana hubungan dia sebagai pemimpin terhadap wawahnya bagaimana struktur tugasnya bagaimana power digunakan oleh pemimpin leader membagi beberapa situasi situasi satu situasi dua situasi tiga sampai situasi lapan dikaitkan dengan tadi indikator hubungan kasan bawahan bagaimana struktur tugasnya bagaimana leader position powernya digunakan jadi tergantung situasinya selain leader ada health organizational leadership links leader behavior style with subordinary tax readiness jadi pemimpinnya menggunakan gaya kepemimpinan tergantung pada kesiapan si bawahan melaksanakan tugas sisi sebelah kiri follower karakteristik lalu kira-kira style apa cocok kalau level bawahannya itu kesiapannya rendah kira-kira saya kemungkinannya selling lalu kalau level readiness nya moderate saya kemungkinan style selling sebutnya participating delegating selanjutnya nanti bisa Anda baca Richard Duff letter management selling itu apa selling bagaimana participating bagaimana gaya kepemimpinannya delegating itu seperti apa lalu berikutnya path goal teori jadi kalau pakai teori engkatan yang dilakukan tetap kontingensi teori atau gaya kepemimpinan itu menggunakan engkatan kontingensi berantung situasinya ini proses patung teori intinya bagaimana bisa mencapai tujuan organisasi dengan cara kita melakukan atau menerapkan gaya kepemimpinan yang disesuaikan dengan situasinya ini path goal agar goals tersebut bisa dicapai dengan maksimal nah path goal teori yang model supportive leadership dan direct leadership ciri-cirinya seperti supportive supportive leadership misalkan leader behavior they're so concerned for subordinate dia terbuka dia ramah friendly dia mudah didekati dia mampu menciptakan iklim tim yang baik memperlakukan subordinate secara setara memperlakukan kawal karyawannya atau kawal secara setara ada yang tipe directive leadership tell subordinate exactly what karyawal subordinate jadi kalau directive kan perintah kayaknya perintah kamu harus lakukan ini harus lakukan ini seperti apa yang saya inginkan sifatnya maksa aja ini kayak kepemimpinan directive beda dengan supportive ada disebutnya participative leadership jadi kepemimpinan partisipatif selalu konsul melibatkan karyawan melibatkan bawahan untuk sama-sama mengambil keputusan melibatkan karyawan lalu ada achievement oriented leadership set clear and challenging goals kalau yang tipe kepemimpinan achievement orientation artinya orientasinya kepada prestasi pokoknya jangan mau tahu yang penting semua harus bisa merealisasikan atau meraih prestasi yang diinginkan berlaku pegawai harus ditekankan supaya bisa kinerja perusahaan itu performance mereka itu benar-benar berkualitas tinggi karena memang orientasinya untuk perusahaan prestasi but goal situation contingency teori but goal situational contingency teori ini melihat personal characteristics of group member jadi melihat karakteristik dari setiap anggota group dan kemudian lingkungan kerjanya belajar untuk struktur pekerjaan kemudian kondisi formal authority sistemnya untuk sel lihat nanti pemimpin baru bisa menyesuaikan gaya yang pas dengan kondisi seperti ini nah lihat situasi situasinya seperti apa kemudian perilaku leader seperti apa apakah supportive collective achievement participative dan dampaknya terhadap follower pengikutnya seperti apa outcome yang dihasilkan seperti apa kalau Anda diminta jadi pemimpin dan memilih salah satu tergantung tergantung situasi yang Anda hadapi seperti apa ini menurut pet goal situation kemudian teorinya berkembang lagi pemimpinan itu ada yang disebut substitute for leadership substitute adalah situasional variable that makes the leadership style unnecessary or redundant ada juga natural jadi masih tergantung pada situasinya bisa jadi dia mengurangi gaya kepemimpinan yang tidak perlu karena situasinya tidak mungkin atau dia cukup penyeimbang saja ada lagi teori kepemimpinan yang terkait dengan pemimpin perubahan ada yang disebut transactional leader yang orientasinya transaksi diselalu pakai ancaman kalau nggak mau kerja sudah keluar saja tapi kalau mereka bekerja dengan baik tidak segan-segan pemimpin gaya transaksional itu memberikan reward reward lalu ada charismatic leader karena memang mungkin personal karakteristiknya atau memang gayanya ini adalah pemimpin-pemimpin karismatik kalau dia ngomong saja orang langsung mau dengar contoh pemimpin karismatik kalau kita dulu Bung Tarno sekali Bung Tarno pidato semua rakyat itu masih dengar perjalan diperintahnya ada transformational leadership balikan dari transaksional kalau transformational leadership sepatnya ngemau hampir mirip dengan karistotik diartinya kalaupun dia memerintahkan kepada bawahannya dia memberikan solusi ketika bawahannya tidak tidak sanggup mengerjakan atau menemui kesulitan di dalam mengerjakan perintah tersebut tidak kalau transaksional kerjakan ini ketika si pegawainya itu saya mengalami kesulitan Pak tidak mau tahu pokoknya kerjain ini kalau tidak kerjain ini segera kamu saya hukum itu transaksional tapi kalau di transformational tidak seperti itu apa yang tidak bisa kamu kerjakan ini Pak mesinnya mungkin agak rusak atau ayo kita perbaiki sama-sama mendampingi bawahan sehingga bawahan itu benar-benar menganggap komitif itu benar-benar dihormati lalu penggunaan power di dalam leadership berbagai macam super power kalau leadership tanpa power ya percuma tidak akan bisa karena dia harus punya perkuasaan atau dia punya perkuatan untuk pemerintah ada legitimate power ada reward power ada coercive power ada expert power ada liberal power power itu itu muncul karena apa bisa legitimate karena memang posisinya dia diamanah oleh atasan yang lebih tinggi di visi ini reward power karena memang pemberian orang lain coercive power karena memang tekanan perintah expert power karena memang keahlian given power karena memang direspek oleh oleh bawahannya diakui meskipun dia tidak mungkin tidak memiliki power legitimate tidak masuk kategori reward tidak masuk kategori coercive tidak masuk kata expert tapi penerimaan followernya atau bawahannya menganggap ialah memang pemimpin yang saya hormat saya ikuti nah di dalam kondisi turbulent seperti ini muncul juga teori post-heroic leadership artinya benar-benar seperti seorang pahlawan pemimpin itu muncul karena dia mampu mengatasi pencangan perubahan-perubahan yang terjadi dengan eksternal ini tidak banyak sisi model atau gaya kepemimpinan post-heroic leadership nah di leadership into burn time itu konsep dan praktis terus berkembang dan berubah ada yang dengan pendekatan post-heroic ada servant leadership kepemimpinan melayani ada level 5 leadership ada interactive leadership ada e-leadership ada moral leadership macam-macam kondisi sekarang ini silahkan nanti saudara bisa explore apa itu post-heroic servant leadership kayak apa level 5 kayak apa baca lagi chapter chapter nampu di buku Richard Duff dibaca juga chapter terkait dengan leadership di buku Stephen T. Robbin nah itu teman-teman terkait dengan isi ketiga dari management kalau ada yang mengatakan akusinya itu planning organizing act waiting controlling kalau Richard Duff bisa menyebutnya planning organizing leading and controlling jadi kalau act tweeting kalau di research oleh Richard Duff disebut leading sama fungsinya act tweeting menggerakkan orang bagaimana seorang ini yang disebut pemimpin mampu menggerakkan followernya atau bawahnya untuk kerja sesuai yang diperintahkan untuk mencapai tujuan organisasi nah di dalam menggungi orang itu beragam gaya bisa diperapkan berdasarkan teori-teori mungkin baik teman-teman itu yang bisa saya sampaikan ada yang ingin ditanyakan silahkan boleh juga bertanya tentang tugas atau apa kalau tidak sudah saya kirim chat dulu baterinya silahkan di download di chat file ppt file 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 ppt file ppt Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah di-download? Sudah, Bapak. Sudah ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nah terkait dengan video kelompok yang sudah di-upload, itu penilaian sampai akhir semester ketika uas ya. Jadi terus berlanjut, nanti menjelang ujian akhir semester, baru kita ambil nilai dari video kelompok yang sudah di-upload. Jadi teman-teman terus berkomputasi, sebisa mungkin mengalahkan video kelompok yang lainnya. Jadi kan berdasarkan penilaiannya dari jumlah subscriber, jumlah like, jumlah viewer, jumlah comment. Dan itu sampai akhir semester kita akan pinjau nanti dan ambil penilaiannya. sehingga masih ini terus berjalan terus. Oke, kalau memang tidak ada... Pak, maaf, Pak. Silahkan. Untuk tugas video, kelompok saya juga belum, Pak. Berarti Ananda... Bisa peranjut. Ananda Sakiwa sama tadi Nurmaida ya. Ananda dikirim ke mana, Ananda? Kemal saya yang winji ya, email saya winji ya. Iya, Pak. Email UNJ. Kita cek ya. A? Atas nama Amalia, Pak. Oh, ini Amalia ya. Ini Amalia? Oke, ini untuk kita. Betul, Pak. Terima kasih. Siapa lagi? Sakila, Pak. Hah? Sakila. Sakila, Sakila. Emailnya ke yang winji ya, Sakila? Yang bapak kasih. Oh, ini ada, Sakila. Iya, Pak. Terus siapa lagi? Tadi Nurmaida ya, Pak? Iya. Nurmaida, tapi yang ngirim email itu bagus. Oh. Nurmaida yang mengirim email. Oh, dan itu bagus. Iya. Sudah masuk. Tinggal saya coba cek olah, kemudian upload. Ada lagi yang lain? Sudah enggak ada ya. Berarti Sakila. Nadia, Pak. Hah? Nadia. Nadia, Pak. Sudah bagus. Nadia. Oh, ini? Belum di-upload, Nadia? Iya. Belum. Oke, oke, oke. Berarti Nadia. Empat kelompok lagi berarti ya? Iya. Amalia. Nadia. Bagus. Dan Sakila. Iya, Bapak. Ya. Kemudian besoklah paling berarti ya. Nah, cape juga kalau prosesnya satu video aja cukup makan waktu. Oke, teman-teman. Terima kasih. Nanti ini coba selesaikanlah empat video sisanya. Empat video kelompok sisanya. Nanti kalian silakan diri-pilih kelompok video anggota lain untuk melihat berapa dia punya viewer. Nah, jangan salah. Jangan saling berkompetisi. Baik, terima kasih. Kejumpulan pertemuan hari ini. Jangan lupa absensi ya. Iya, sudah, Bapak. Oke. Oke, sampai ketemu minggu depan dengan materi terakhir dari saya ya. Berkait dengan fungsi kontroli. Semoga kita sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. 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 Terima kasih.